Intro Nah ini nih yang unik Khusus untuk menyortir ikan teri Disini namanya mengapung Sesuai namanya Jadi ikannya dimasukkan kesini Nah ikan-ikan yang mengapung itu yang diambilin Karena itu bukan ikan teri Jadi kalau ikan teri itu justru lebih tenggelam ya pak Selain untuk memisahkan ikan teri Dengan jenis ikan lainnya Sekaligus untuk membersihkan Sisa kotoran yang ada pada ikan Dari atas gak begitu kelihatan Begitu diaduk nih Ikan terinya di bawah semua So faran kelihatan Tinggal ditunggu nih Mana yang mengapung Kita pilihin Selanjutnya Ikan diawetkan dengan cara merebusnya Dengan air garam Tunggu perebusannya gak main-main Besar banget Apinya juga panas Panasnya kerasa sampai sini Karena sekali merebus ini Bisa sampai ini 40 kilo ya pak 40 kilo teri basah Proses perebusan dan penghasinan ikan teri ini Dilakukan dengan hati-hati Untuk menjaga kualitas ikan yang dihasilkan Dengan cara ini Ikan teri dapat bertahan lama Tanpa mengurangi cita rasanya Setelah direbus ini Aromanya gurih banget Saya jadi penasaran pengen coba Kita cobain ya Gurih Asin Teksturnya lembut banget Sampai tulang-tulangnya bisa dimakan Oke lanjut saya jemur ya pak Setelah penghasinan Ikan teri kemudian dikeringkan dengan cara dijemur Jemur merata seperti ini Sebelah sini juga Nanti kalau sudah kering tuh Ikan terinya bisa bertahan sampai berbulan-bulan Tanpa pengawet Hanya dengan perebusan air garam saja Proses pengeringan ini Membantu menghilangkan kelembaban yang tersisa dalam ikan Sehingga meningkatkan daya tahan penyimpanannya Setelah dijemur nih ada proses selanjutnya Namanya balik-balik Ini alatnya Ini unik soalnya Lalu pembalikan pertama dari bawah dulu Nah pas ikannya terbalik nanti Baru dari atas bisa juga Intinya biar rata gitu ya pak ya Ikannya merata Keseharian nelayan pesisir barat Sumatra Berperan penting dalam mendukung Ketersediaan ikan Sekaligus menjadi penggerak perekonomian Karena dari sini Hasil tangkapan mereka akan dijual Ke berbagai daerah Sehingga mampu menciptakan peluang ekonomi lainnya Inilah pesisir barat Sumatra Utara Teras samudera Hindia yang kaya sumber alam Serta kearifan lokal yang elok Semoga harmoni alam dan manusia ini Senantiasa terjaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!